hai hai welcome to my channel di video kali ini aku akan buat video bagaimana cara membuat outro YouTube yang simpel di sini aku menggunakan dua aplikasi untuk membuat intro video ini yang pertama yaitu aplikasi edit foto yaitu aku menggunakan aplikasi pixelab sebenarnya kalian enggak harus menggunakan aplikasi edit foto ini ini optional kalian mau pakai atau enggak karena nantinya fungsi dari aplikasi edit foto ini untuk mengubah bentuk foto yang tadinya persegi atau persegi panjang menjadi lingkaran cuma itu aja kemudian aplikasi yang kedua yaitu tentunya aplikasi edit video untuk aplikasi edit videonya kalian bisa menggunakan aplikasi edit video apa aja tapi di sini aku menggunakan aplikasi game master so buat kalian yang lagi nonton video ini dan belum subscribe channel YouTube aku subscribe dulu channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update video terbaru dari aku semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua happy watching oke pertama-tama kita ke aplikasi pixelab terlebih dahulu kemudian kita ubah backgroundnya menjadi transparan caranya klik aja icon yang kotak yang tumpuknya ada dua dibawah kemudian pilih yang transparan hapus teksnya dan setelah itu kalian pilih foto yang mau kalian gunakan di intro kalian caranya klik aja icon plus kemudian pilih from gallery misalkan aku pilih foto yang ini kemudian kalian pilih rasionya menjadi satu banding satu dan posisi card fotonya sesuai dengan keinginan kalian dan klik yang bulat ini kemudian klik oke nah setelah seperti ini kalian tinggal save aja setelah itu kalian ke aplikasi edit foto kalian disini aku pakainya yang clean master kemudian klik icon plus dan pilih empty project kemudian klik media browser untuk memilih background yang ingin kalian gunakan di dalam intro video kalian kemudian klik checklist setelah selesai memilih setelah itu kalian pilih layer dan pilih media pilih foto yang tadi kalian edit di box lab kemudian posisikan sesuai dengan keinginan kalian ukuran besar kecilnya juga dan posisikan agak keatas kemudian untuk animasinya untuk in animation aku pakainya yang slide up dan untuk out animation aku pilih yang kita coba putar setelah seperti ini kita tambahkan alamat url YouTube atau nama YouTube kalian terserah aja pilih layer dan kemudian pilih teks disini aku mau kasih nama YouTube aku kemudian kalian pilih jenis font yang kalian ingin gunakan misalkan aku mau pakai yang ini dan warnanya aku mau ubah yang warna ini kemudian setelah selesai kalian pilih in animation nya letter by letter kemudian untuk out animation pilih yang face klik checklist jika sudah selesai kita coba putar nah usahakan setelah nah usahakan setelah gambarnya sudah seperti ini diposisikan dan teksnya dipasin ya kita coba nah kemudian setelah seperti ini kita tambahkan green screen yang animasi subscribe pilih yang layer kemudian pilih media oh ya by the way ini animasi subscribe nya aku buat sendiri untuk kalian yang mau tahu caranya gimana cara buat animasi subscribe seperti ini kalian komen di bawah mau dibikinin video tutorialnya klik icon plus kemudian pilih kroma key dan aktifin klik checklist dan posisikan sesuai dengan keinginan kalian Oke mari kita coba putar kita atur dulu bengkelnya kita atur dulu bengkelnya untuk durasinya disamakan sampai akhir ya kita coba putar kemudian kalian tinggal menambahkan audio di video intro ini misalkan aku mau pilih audio klik checklist untuk panjangnya audio kalian sesuaikan jika terlalu panjang kalian potong aja ya lalu buang dan seperti ini hasilnya Oke kurang lebih seperti itu cara membuat intro YouTube yang simpel untuk kalian yang mau dibuatin animasi subscribe button seperti ini kalian tinggal komen di bawah untuk mau dibuatin tutorial animasi subscribe button-nya nah ke dia tadi tutorial cara membuat intro YouTube-nya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan disini aku mau kasih tips untuk kalian semua yang mau buat intro YouTube-nya yang pertama usahakan pilih background yang menarik dan sekali lagi aku bilang untuk aplikasi yang dibuatkan enggak harus sama yang penting nanti aplikasi yang kalian gunakan menu-menunya juga sama seperti aku misalkan untuk edit videonya untuk animasi misalkan yang slide up kalian bisa menggunakan aplikasi lain yang penting animasinya nantinya yang seperti slide up itu sendiri dan kemudian untuk durasi akhirnya durasi akhirnya usahakan disamakan semua diratakan dan untuk backgroundnya tadi kan background ya tadi kan background yang punya aku tadi bukan gerak-gerak memang aku senang aja seperti itu supaya terlihat lebih menarik so segitu dulu video aku kali ini jangan lupa untuk like comment dan share video ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel lupa aku see you on my next video bye bye sub indo by broth3rmax